Tapi entah bagaimana, ini sejarah berulang. Jadi kondisi sekarang ini lebih bahaya daripada VOC, lebih bahaya daripada Belanda. Karena tadi, berdasarkan teori tadi, kapitalisme, eh liberalisme yang lahir di sini ini, melahirkan juga peluang untuk komunisme karena kemiskinan tadi. Ini kan tidak berguna kemanusiaan, tapi itulah teori liberalisme yang harus jadi di sini. Makanya dikatakan tadi, bahwa adanya BLT dan sebagainya itu adalah swap politik. Agar masyarakat terlena, dan benar-benar terlena karena media pun sudah dikuasai. Yang sampai kepada masyarakat yang tidak bisa rekening, ya itu yang ditelan. Oh baik, ini perlu kita gaungkan benar agar masyarakat tahu. Sangat berbahaya. Jadi Pancasila ini sekarang dikeroyok oleh liberalisme dan komunisme. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Motivasinya agar bisa memotivasi, meningkatkan, tetapi justru terdirumus. Kemudian Bang Alvino, ya terima kasih. Kemudian pencerahan tentang masalah, pembelajaran kita tentang masalah politik. Bang Mulia Dini luar biasa. Ilmu-ilmu terapam praktis. Yang bisa menjelaskan, tapi tidak bisa terkena delik. Itu yang misalnya. Teori. Ya teori, jadi ga bisa terkena delik kan gitu. Kemudian, Kalau Pak Antony Budiawan ini, Nah, di semua lini, Dalam berbicara masalah ekonomi, Baik tingkat LSM, Maupun tingkat akademika, Pasti beliau ada dan, Menjelaskan berdasarkan teori-tori maupun kondisi-kondisi yang nyata. Tapi dalam kesempatan ini, Saya mohon maaf kepada semuanya, Bahwa kami telah melakukan kesalahan, Dalam membuat judul, Yaitu BPM naik, Rakyat cuma jirit, Tapi dikorupsi oleh Saudara Marlan. Terima kasih, Bahwa BPM naik, Rakyat tersekik. Jadi, Saya mohon maaf, Atas kalah judul. Tetapi, Pembelajaran yang baik, Akan saya balik dulu, Bahwa, Tadi dijelaskan, Bahwa, Liberalisme, Masuk ke bidang sosial, Dia menjadi individualisme. Ini satu poin. Kemudian, Begitu dia masuk ke dunia politik, Masuk ke politik, Jadi demokrasi, Kemudian, Kalau masuk ke ekonomi, Jadi kapitalisme. Ini merupakan saudara kembar, Yang bagi negara Pancasila, Ini akan menghancur muka. Mengapa demikian? Karena, Pada saat, Proklamasi, Kita masih bangsa, Hanya rakyat saja, Yang sama nasib, Sama seperjuangan, Yang punya cita-cita yang sama, Membentuk sebuah bangsa, Belum ada negara. Besoknya, Karena janji, Proklamator akan dalam, Yang akan singkat-singkatnya, Besoknya, Maka lahirlah, Dengan kata-kata, Membentuk pemerintahan, Untuk melindungi, Segera bangsa, Tumpah darah, Mencerdaskan, Dan mesejahterakan. Jadi, Itu ada, Protektif. Protektif, Terhadap anak bangsa ini, Yang baru merdeka, Yang, Akademisnya, Jauh-jauh, Tidak banyak, Tingkat kemiskinan, Lebih banyak lagi, Kemudian, Punya sumber daya yang luar biasa. Sudah protektif. Maka, Harus perlu, Dicerdaskan, Untuk mencapai kesejahteraan. Maka, Ada Pancasila tadi, Untuk menjaga, Agar, Tidak boleh, Liberalisme masuk, Tidak boleh, Kapitalisme masuk dalam, Bila ekonomi, Dan tidak boleh, Komunisme masuk. Karena, Itulah, Cita-cita kemerdekaan. Tapi, Entah bagaimana, Ini secara berulang. Jadi, Kondisi sekarang ini, Lebih bahaya, Daripada, VOC. Lebih bahaya, Daripada, Belanda. Karena tadi, Berdasarkan teori tadi, Kapitalisme, Liberisme yang lahir di sini ini, Melahirkan juga, Peluang untuk komunisme. Karena kebisikiran tadi. Ini, Ini yang sangat berbahaya, Dan para akademisi, Lupa ini semuanya. Entah Pak Mugwadi, Dalam memberikan pelajaran, Mahasiswanya tidak mendengar, Tetapi, Tetapi, Permasalahannya adalah, Siapa yang tidak menyesuaikan, Dia akan terbantai. Ini, Ini sangat, 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 Sangat menarik. Karena, Bertentangan dengan Pancasila, Kemanusiaan yang adil dan berhadap, Kapitalisme, Banteng-banteng yang sudah luka dan tua, Harus, Mati. Dengan imbing-imbing surga tadi. Iya kan? Dan ini sudah, Hilang sakitnya, Memberikan peluang kepada yang muda. Kan begitu? Ini kan tidak berkembang kemanusiaan. Tapi, Itulah teori libarisme, Yang, Harus jadi disini. Makanya, Dikatakan tadi, Bahwa adanya BLT dan sebagainya, Itu adalah swap politik. Agar masyarakat terlenah, Dan benar-benar terlenah, Karena media pun sudah dikuasai. Yang sampai kepada masyarakat, Yang tidak bisa reken dan recheck, Ya itu yang ditelan. Oh, baik. Ini perlu, Perlu kita gaungkan benar, Agar masyarakat tahu. Sangat berbahaya. Jadi, Pancasila ini sekarang dikroyok oleh liberalisme, Dan komunisme. Dampaknya, Tadi, Contoh petani, Zaman dahulu kala, Ya, Saya baliklah, Kering dulu di dunia, Tahun lalu dianggap dahulu kala deh. Jagung itu tidak pusing. Begitu panen jagung, Dia gantung, Kering, Untuk bibit. Pupuk, Gak ada namanya pupuk dari mana, Ya, Dari situ juga pupuk. Dia bikin pupuk dari, Batang-batang jagung yang sudah ada. Pertanakan tidak bisa terpisahkan, Dengan pertanian tadi. Ini sekarang, Bibit semuanya harus beli. Dan itu mahal. Dan itu harus beli di, Kpt. Lusbo tadi. Sama pertanakan. Jadi, Saya sebutkan, Pak Alvino ini adalah, Ketua himpunan, Buruh ternak. Tetapi, Buruh yang bodoh. Bagaimana tidak? DOC, Beli. Makanan, Beli. Dia yang memelihara, Ngeluarkan duit untuk beli DOC, Beli makan, Tapi begitu menjual, Tidak punya kewenangan. Harga ditentukan oleh, Yang pemilik DOC, Sama pemilik makanan. Buruh korporasi dong ya. Buruh bodoh, Saya bilang gitu. Iya. Ini fakta. Akan bukti, Silahkan. Bukalah perdagangan telur, Daging ayam, Daging sapi, Antara Indonesia dengan Malaysia, Bebas tidak kena pajak. Pasti 1.000 persen, Peternak di Indonesia, Akan tutup semuanya. Karena perbedaan harganya, Bisa sampai 15 persen. Seandainya, Seandainya pemerintah ini, Punya tanggung jawab, Simple. Simple. Yang membeli, Ibu, Ibunya dari DOC ini, Adalah pemerintah. Pemerintah, Memperbanyak, Kemudian pemerintah menjual, Dengan harga yang, Yang tidak ada keuntungan, Untuk rakyat. Syukur-syukur, Kalau dikasih bebas. Karena, Bending ayam ini, Adalah protein termurah, Untuk masyarakat. Kemudian, Memberikan penataran, Kepada seluruh, Pertanak-pertenak, Di daerah-daerah. Ini loh caranya, Bikin makanan ternak. Tepung ikan, Kamu buat apa, Cepak aja pokoknya, Ikan busu, Kalau jemur, Giling, Tepung ikan. Jagung, Dikasih tahu, Jagung itu, Yang kamu tanam, Adalah jenis ini, Yang proteinnya tinggi. Ada serum, Atau obat apa, Yang tidak ada, Pemerintah yang mengadakan. Dia susu ini, Itu aja sudah. Lalu, Diberi penataran, Bagi petanak. Harga dikendalikan oleh pemerintah, Dalam arti kata, Kalau harga telur naik, Pemerintah memberikan pasar, Agar rakyat bisa membeli. Kalau harga turun, Pemerintah membeli kepada petanak. Harga yang normal, Karena keuntungan yang sudah jelas. Itulah sebenarnya, Bulog yang sebenarnya, Itu tugasnya. Bukan jadi BUMN, Profit oriental. Pertanian juga sama. Kita mengembangkan bibit, Yang sesuai dengan kita ada. Bibit harus beli, Pak. Pupuk sudah dibiasakan, Dengan pupuk-pupuk yang, Non organik. Tadi, Dek, Malang belum bicara. Pak, Jago yang ada sama saya ini, Belum bagaimana, Kos untuk pengering. Iya kan? Kalau tanpa pengering, Berapa toksin kira-kira yang kena, Sampai di sana berapa persen kan? Bisa sampai 15-20 persen kan? Gitu. Ini yang menjadi. Jadi, Sebenarnya kita ini, Dalam bentuk geografi, Kita punya kelebihan, Dari negara-negara lain. Kita tidak pernah ada musim salju. Kita bisa berjauh tanah sepanjang tahun. Tanahnya subur. Tapi mengapa kita kalah dengan Belanda? Dalam hal pertanian. Kenapa? Inilah sebenarnya yang harus, Sama-sama kita pikirkan. Bahwa, Negara kita ini sekarang, Di dalam krisis. Kenapa krisis? Karena memang, Bulan November nanti, Kita harus mengucapkan, Selamat datang manusia ke 8 miliar. Ini, Akar permasalahnya disini. Sedangkan bumi, Untuk hidup orang normal, Hanya mampu menampung, 4 miliar. Buktinya apa? Setiap saya menghitung, 1, 2, Mau 3. Satu orang, Anak meninggal dunia. Bukan orang tua, Kalau orang tua meninggal dunia, Sudah waktunya. Iya. Nah ini. Kemudian, Minyak pun sudah mulai langka. Maka yang ada, Energi, Ya, Di sekitar kita ini, Di negara sekitar, Enofaktor, Yang paling, Kaya ya Indonesia. Dari segi sumber daerah, Bukan rakyatnya ya. Kalau rakyatnya paling miskin, Mungkin sekarang ini. Iya. Kenapa rakyatnya paling miskin? Kenapa rakyatnya paling miskin? Sampai yang Pak Anton disampaikan tadi. Bahwa, Saya mengadakan penelitian, Lewat Alphamart, Sama Indomart. Bahwa sebelum COVID, Rata-rata itu, Orang yang datang ke Indomart, Dan uang yang terkumpul dibagi, Ditemukan. Satu orang membelajakan, Di Alphamart Indomart, Rata-rata 25 ribu rupiah. Perhari. Ketika 4 bulan yang lalu, Kita kembali dengan survei, Sudah turun 40 persen. Cuma 15 ribu rupiah. Nah, buktinya, Kalau ibu-ibunya suka belanja, Sekarang di Alphamart Indomart, Banyak yang sasetan. Kecap sasetan, Gula sasetan, Supaya, Menyesuaikan dengan kemampuan dia beli. Sekarang BBM naik, Sekitar 31 persen kan. Barang-barang naik, Mungkin sekitar 15-20 persen. Dari bahan bakar saja, Sudah naik. Belum anaknya sekolah, Belum lain-lainnya. Belum lagi, Kalau dikatakan tadi, Betapa parahnya. Punya satu hektare pun, Penghasilannya cuma, Satu setengah juta. Kita dipotong segala macam semuanya. Karena segala macam semuanya, Dia harus beli. Seandainya bibit dia tidak beli, Pupuk dia tidak beli, Akan beda. Dikurangi lagi. Sekitar 20 persen. Mau jadi apa? Padahal harusnya, Negara terkaya di dunia itu, Ya kita. Semuanya di tempat kita. Ada yang salah. Kenapa yang salah? Karena kita terlena, Bahwa VOC, Sudah tidak ada, Tetapi berganti baju, Yang lebih parah lagi. Dulu liberalisme, Sekarang, Neoriberalisme, Kriminal lagi. Kriminal lagi. Nah inilah yang perlu, Kita sebarluarkan, Sehingga, Adik-adik kita, Para generasi muda kita, Yang, Tulang punggu bangsa, Dan penerima warisan negeri ini, Harus melek. Harus tahu. Kalau diem, Ya dia akan menjadi korban lagi. Dia akan menjadi korban lagi. Karena, Subsidi memang dari, Dari segi, Ilmu liberalisme yang sudah masuk ke ekonomi, Itu, Murtad itu. Tidak boleh. Tidak boleh, Tidak boleh subsidi. Dari ilmu sosialnya menjadi individu, Ngapain gue ngasih sama lo, Lo mati silahkan saja, Yang penting gue hidup. Itulah individualisme. Sepitah dalam liberalisme, Ya itu Pak ya. Ini permasalahannya. Jadi kita, Dalam masuk dalam suatu, Situasi yang sangat, Sangat mencekan, Dan menakutkan. Liberalisme, Dengan baju sosial, Menjadi individualisme. Tetapi, Kondisi sekarang ini, Tidak mungkin, Kalau namanya, Paham. Liberalisme, Memberi subsidi BLT. Ya itu benar, Sua politik itu. Teori mengatakan seperti itu. Jadi, Saya simpulkan, Dari berbagai yang sama, Kita diskusikan sama-sama, Bahwa, Negara ini, Sudah jauh, Dari warisan, Yang diberikan oleh pendiri bangsa. Sebagai negara, Yang pemerintahnya, Harus melindungi sekena bangsa, Dan seluruh tumpah darah, Yaitu sumber daya alam, Dan sebagainya. Dan, Mencerdaskan, Hidupan bangsa, Serta, Mesejahterakan. Dengan landasan yang dilakukan, Harus sesuai dengan Pancasila. Sudah jauh dengan Pancasila, Maka akan lahir, Dan sudah menjadi, Liberalisme. Tangan-tangan liberalisme, Inilah yang membentuk, Oligarki politik, Oligarki sosial, Dan oligarki ekonomi. Sesuai dengan tadi. Tergak masuk bajunya apa? Kalau baju sosial ya, Itu, Oligarki sosial, Kalau politik ya politik, Ekonomi ya ekonomi. Jadi wajar, Sangat wajar, Kalau orang memiliki, Ratusan ribu, Bahkan juta, Hektar. Wajar. Sawah-sawah sebagian, Sudah jadi bangunan-bangunan. Kenaikan BBM ini, Kita ada dua lihat, Apakah ini tangan liberalisme, Atau liberalisme, Dipengaruhi oleh komunisme. Yang membuat, Banyak orang miskin. Tinggal ngomong, Lo sih mau sana, Kalau sama gue, Pasti lo sama rasa, Sama rasa kita semuanya. Yang sedih lagi, Apa rata sudah diperandakan, Sekarang ini, Siapa yang akan menjaga bangsa ini? Kalau tidak kita bangkit. Ingat, Abai adalah, Awal dari, Kemusnahan bangsa. Jadi, Bangkit, Atau punah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.